Pemirsa Belajar Islam, dimanapun Anda berada, kita masih bicara tentang Ramadan dan rekonsiliasi nasional. Bang Jayadi, satu figur yang tidak bisa kita lupakan dalam konteks ini adalah SBY, yang dia tidak lain dan tidak bukan adalah Presiden kita. Apa yang bisa SBY lakukan sebagai motor rekonsiliasi nasional ini? Memang SBY sebagai Presiden, sebagai Kepala Negara itu figur yang penting baik masa Pilpres maupun pasca Pilpres. Karena siapapun yang menang itu pasti akan berhubungan dengan SBY. Karena nanti kan ada masa transisi dari periode pemerintahan SBY kepada periode pemerintahan berikutnya. Siapapun yang menang itu, pihak yang didukung SBY atau tidak didukung itu akan berhubungan. Atau pihak yang suka dengan SBY atau tidak suka itu akan berhubungan dengan beliau. Karena itu SBY memegang peranan penting. Sebetulnya beberapa waktu lalu kan Demokrat SBY itu menyatakan netral. Dalam konteks rekonsiliasi sebenarnya itu sesuatu posisi yang bagus sekali sebetulnya. Dalam konteks ini ya, meskipun secara politik mungkin kurang bagus. Tapi secara dalam konteks rekonsiliasi itu sesuatu yang baik. Nah, masalahnya belakangan beberapa hari ini Partai Demokrat secara resmi mengatakan mendukung salah satu pasangan. Untungnya itu masih belum SBY secara pribadi, SBY sendiri secara fisik dia yang menyatakan dukungan itu. Meskipun dia juga mewakili Partai Demokrat dan Partai Demokrat itu kan diketuai oleh SBY. Nah, maka untuk ke depan mungkin ada baiknya memang pilihan yang diambil oleh SBY itu bahwa ketika dia mengumumkan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Hatta, itu bukan dia pribadi secara fisik yang mengumumkan itu. Meskipun itu partainya dia, tapi dia menyuruh ketua hariannya atau bawahannya. Nah, ada baiknya SBY tetap seperti itu. Jadi sampai dengan pemilu Pilpres, 9 Juli nanti, SBY meskipun partainya mendukung, dia tidak secara pribadi keluar memberikan pernyataan pers, saya misalnya secara pribadi dan sebagai Ketua Om Partai Demokrat mendukung. Itu mungkin itu akan membuat proses rekonsiliasi pasca Pilpres itu akan lebih mudah, dan SBY bisa lebih berperan sehingga dia bisa diterima oleh semua pihak yang saat ini berseberangan dalam konteks pemilu Presiden. Nah, caranya seperti apa? Inisiatif apa yang bisa dilakukan SBY selain misalnya memberikan statement-statement yang menenangkan kedua belah pihak? Nah, jadi saya kira SBY bisa, pertama kalau dengan Presiden yang baru, dia harus segera berhubungan ya, untuk membicarakan bagaimana proses transisi ke depan. Nah, calon Presiden yang kalah sebaiknya juga diundang oleh SBY untuk membicarakan kemungkinan bagaimana, kan SBY nanti pasca Presiden tidak lagi punya peran formal, nanti dia bersama calon Presiden yang kalah bisa membicarakan itu dengan Presiden yang terpilih. Kira-kira peran Capres yang kalah itu nanti apa untuk ke depan, kemudian peran Presiden yang tidak lagi menjabat juga nanti apa untuk ke depan. Sehingga itu menjadi semacam proses natural pertemuan antara ketiganya, tapi sebenarnya itu memberikan kesempatan kepada kedua kandidat yang saling berseteruit untuk berrekonsiliasi melalui peran dari Pak SBY. Uca Muxit, ada pandangan yang lain soal pentingnya SBY dalam rekonsiliasi ini? SBY sebagai Presiden, bukan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya kira cukup penting untuk mengambil peran, netralitas di dalam melihat pertarungan yang ada sekarang. Karena begitu SBY dikesankan berat sebelah kepada Probo dan mengundang sakit hati dari pihak Jokowi, maka pertarungan di 2009 akan tetap berlanjut kepada 2014 ini, bahwa dendam-dendam lama itu akan tetap bertahan. Karena itu, netralitas SBY sebagai Presiden Republik Indonesia tidak hanya diungkapkan secara verbal, tapi juga mewujud di dalam tindakan. Tindakannya apa? Misalnya, betul-betul menjaga netralitas TNI dan Polri untuk tidak disertakan di dalam proses pertarungan Pilpres ini. Kemudian, yang kedua, saya kira Presiden SBY harus betul-betul menindak secara tegas sejumlah pelanggaran kriminal yang melibatkan para pendukung dua capres ini. Misalnya, kasus obor rakyat yang diindikasikan atau dikatakan oleh sebagian orang melibatkan pihak istana misalnya. Bahwa itu harus segera dilakukan tindakan. Misalnya, dimulai dengan penonaktifan terhadap orang yang terlibat di dalam obor rakyat. Dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, kalau SBY tidak berhasil melakukan jarak itu, maka dendam di 2009 akan tetap berlanjut pada 2014. Karena kita tahu, Jokowi adalah dari PD Perjuangan, di mana Megawati Soekarno Putri adalah Ketua Umum PD Perjuangan. Ini yang saya harapkan. Kalau itu tidak terjadi, memang tidak mudah, Bang Jayadi saya kira. Karena beberapa kali pemilu presiden, kita tidak pernah menyaksikan serah terima jabatan dari presiden lama kepada presiden baru. Kita perhatikan misalnya dari Habibie ke Gusdur, dari Gusdur ke Megawati, Megawati ke SBY, itu kan tidak terjadi serah terima jabatan. Nah, netralitas itu yang diharapkan bisa mengakhiri dendam lama ini, dan kemudian kita menyongsong suasana baru di mana yang kalah menyatakan selamat kepada yang menang, dan disaksikan oleh SBY sebagai incumbent di dalam pemilu presiden ini. Kalau misalnya peran itu tidak bisa dimaksimalkan oleh SBY, adakah tokoh lain yang katakanlah bisa menengahi perbedaan yang tajam di antara dua kandidat ini? Nah, kita tinggal mencari siapa tokoh yang paling berpengaruh di kolompok Jokowi-JK, di kolompok Prabowo-Hatta, dan kemudian presiden SBY sendiri. Kita cari tokoh-tokoh yang punya kemampuan memediasi. Biasanya yang punya kemampuan memediasi biasanya adalah JK misalnya, karena JK punya kedekatan misalnya secara khusus terhadap orang-orang di Prabowo-Hatta, dia dekat dengan Hatta Rajasa misalnya, dia juga pernah bersamaan dengan SBY karena pernah menjadi wakil presiden. Dengan begitu diharapkan orang-orang senior seperti JK di kubu ini misalnya, kemudian ada Syaita Gil Sirat yang berada di kubu Prabowo misalnya, kemudian tokoh di luar itu tokoh bangsa seperti Buya Safi Imarif, kemudian Yai Haji Mustafa Bisri misalnya, Romo Magnis, dan lain-lain. Diajak bahwa bangsa ini ke depan jauh lebih besar untuk difikirkan daripada dipertaruhkan dengan dendam antara satu individu dengan individu yang lain. Syawal itu punya peran penting halal di halal ini. Menurut saya terlepas dari semuanya, yang paling penting adalah kedua kandidat ini. Jadi yang paling pokok adalah percuma semua tokoh dikumpulkan kalau mereka sendiri tidak menunjukkan kebesaran hati dan jiwanya untuk bertemu nanti. Bertemu bersama-sama memulai tradisi yang baik, bahwa kita berbeda secara politik, kita bertarung secara politik, tetapi sebagai sesama anak bangsa, sebagai sesama negarawan, kita bisa bersama-sama. Oke, kita tahan di situ. Cam Muxit, Bang Jayadi, pemeriksa, kita masih punya satu segmen terakhir, tapi nanti kita akan bahas setudah yang satu ini tetap di Belajar Islam. Terima kasih.